Intro Esensi dari Presidensial Club sebenarnya adalah silaturahim Menghentikan yang namanya cancel culture Dari rejim ke rejim Dari satu rejim kemudian menolkan rejim sebelumnya Tidak baik untuk keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara Jadi cancel culture ini yang ingin dihindarkan oleh Pak Prabowo Pak Prabowo selalu sering menggunakan kalimat persatuan elit-elit bangsa Genetika ini juga menular ke Pak Jokowi, menular ke Pak SBY, menular ke Ibu Megawati Apalagi Ibu Megawati adalah putri dari Ibu Karno Pak Prabowo bisa menyatukan mereka Pak Prabowo berusaha mengubur benci, berusaha mengubur dendam dan sebagainya Ada komunikasi di tingkat elit Partai Gerindra dengan BDIP antara Pak Subni Dasko dengan Mbak Puan Antara Pak Rosan dengan Mbak Puan dan Bu Megawati Semuanya sudah dilakukan Saya yakin dalam waktu dekat, beliau berdua pasti akan bertemu Silaturahim itu kan tidak berarti kemudian kita harus tidak saling kontrol Langkah politik, itu kita bisa berbeda Pak Prabowo itu tidak pernah menyerah Pak Prabowo ini kan memang special force Pasukan khusus, jadi banyak misi-misinya itu ya mission of impossible Kalau ada toxic, pasti Pak Prabowo punya detoxnya Pak Prabowo melihat apa yang disampaikan Pak Luhut itu adalah niat baik Pak Prabowo sudah terlalu berpengalaman terkait dengan hal-hal seperti itu Pak Prabowo paham dengan perilaku politik seperti itu Saat ini Pak Prabowo masih dalam proses institusionalisasi Artinya program ini ada mungkin nanti kementerian yang disatukan Ada kementerian yang dipisah begitu Ada badan baru, mungkin bisa jadi Pak Jul memang mengajukan nama itu, yang tahu Pak Jul Oke ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one bersama saya Surya Perkasa Pekan ini beberapa periswa politik menjadi perhatian publik Salah satu yang menjadi perhatian besar adalah Gagasan presiden terpilih Prabowo Subianto tentang presidencial club Prabowo ingin para mantan presiden Yaitu Megawati, SBW, dan Joko Widodo Bisa bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis Kebangsaan menjadi teladan, kompak, kerukun, guyuk Memikirkan dan bekerjasama untuk kepentingan rakyat Nah publik menunggu apakah gegasan presidencial club ini Mudah menjadi kenyataan Sebab publik paham betul Ketiga mantan presiden tersebut Masing-masing memiliki latar belakang peristiwa politik Yang tak mudah untuk disatukan Dalam satu meja presidencial club Yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto Apakah pembicaraan yang untuk kebangsaan ini Bisa benar-benar tercipta Untuk membahas soal presidencial club ini Telah hadir melalui Zoom Jurubicara Prabowo Subianto Bang Daniel Azhar Simajuntat Selamat sore Terima kasih waktunya Bang ya Selamat sore Mas Surya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Bang Daniel ini kita mau ngobrol-ngobrol Ya lebih dalam lah tentang presidencial club yang diusulkan Sama Pak Prabowo ini Nah Bang Daniel sebenarnya presidencial club ini mendapat perhatian luas publik Bisa digambarkan gak sih di negara lain seperti apa Yang jadi referensinya Pak Prabowo ini Pertama begini Pertama esensi dari presidencial club sebenarnya adalah silaturahim Jadi kebetulan memang Pak Prabowo pernah beberapa kali menyebutkan Terkait dengan pentingnya persatunya Para presiden-presiden Indonesia dari masa ke masa Nah kemudian dari satu dialog saya menggambarkan dengan menggunakan istilah presidencial club Yang kemudian ramai pada hari ini Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Presidencial club yang dimaksud adalah Bukan presidencial club yang pelembagaan formal Jadi bukan upaya dari Pak Prabowo untuk mendirikan Satu institusi formal yang bernama presidencial club Presidencial club itu adalah penggunaan istilah saja Untuk memberikan nama pada satu wadah silaturahim yang namanya para presiden-presiden Republik Indonesia Misalnya kalau di Amerika presidencial club itu ya informal Jadi ya misalnya wartawan-wartawan media Indonesia berkumpul namanya wartawan MI club Jadi ini bukan institusi formal yang kemudian nanti dibanding-bandingkan dengan eksistensi wadah tim pres dan segala macam Karena tidak ada institusi formal, tidak ada lembaga formal, tidak ada fasilitas formal dan sebagainya Jadi ini silaturahim Nah kenapa kemudian ide ini itu penting bagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti Kan ada dua hal yang menjadi catatan penting dan argumentasi pentingnya presidencial club Atau silaturahim antar para presiden Indonesia ini Pertama seperti Anda ketahui narasi dan visi utama Pak Prabowo itu kan keberlanjutan Nah keberlanjutan ini artinya Pak Prabowo selalu menyebutkan keberlanjutan yang dimaksud oleh Pak Prabowo Bukan hanya sekedar keberlanjutan presiden Jokowi atau presiden ketujuh Tapi keberlanjutan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya juga Keberlanjutan dari nilai-nilai baik, kepemimpinan baik, program-program baik dari Pak SBY Sebagai presiden ke-6, kemudian Bu Megawati sebagai presiden ke-5 Sampai dengan presiden pertama Indonesia, Bung Karno Ada keberlanjutan, semangat yang ingin dibawa Pak Prabowo itu ada keberlanjutan Jadi kita menghentikan yang namanya cancel culture Cancel culture itu kan seringkali terjadi dari rejim ke rejim Dari satu rejim kemudian menolkan rejim sebelumnya Dan rejim sebelumnya menolkan rejim sebelumnya lagi Dan itu tidak baik untuk keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara Jadi cancel culture ini yang ingin dihindarkan oleh Pak Prabowo Maka hadirlah yang disebut dengan keberlanjutan Nah salah satu instrumen keberlanjutan itu Karena hari ini insya Allah nanti di Oktober ketika Pak Prabowo ditantikan Berarti kita punya tiga mantan presiden yang masih bersama dengan kita Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 Pak SBY sebagai presiden ke-6 Bu Megawati sebagai presiden ke-5 Jadi Pak Prabowo harus sering mendengarkan Masukan dari beliau-beliau Sharing dari beliau-beliau Sehingga kemudian ide-ide keberlanjutan Keberlangsungan itu tetap terjaga Jadi itu semangatnya pertama Kemudian kedua Pak Prabowo selalu menyebutkan pentingnya persatuan Kenapa mantra dalam tanda kutip Mantra persatuan ini sering sekali disampaikan oleh Pak Prabowo Karena Pak Prabowo sadar betul bahwasannya Lima tahun ke depan kita menghadapi situasi geopolitik dan geostrategis Yang disangat dinamis Penuh dengan ketidakpastian Pun demikian dengan kondisi ekonomi global misalnya Dipenuhi dengan ketidakpastian Dinamisasi yang luar biasa Nah untuk menghadapi semua itu Salah satu hipotesis penting dari Pak Prabowo Itu adalah persatuan Kita harus menghadapi ketidakpastian global tersebut Ketidakpastian ekonomi Potensi konflik dunia yang luar biasa Itu dengan satu mantra dan praktek Kebernegaraan yang sangat esensi Apa itu persatuan Pak Prabowo selalu sering menggunakan kalimat Persatuan elit-elit bangsa Nah dengan persatuan elit-elit bangsa Harapannya ada efek turunan Yang bernama dengan persatuan Indonesia secara keseluruhan Rakyat bersatu Kemudian kita bisa mengakselerasi Seluruh agenda pembangunan Agenda kemajuan itu dengan baik Kenapa? Karena fondasi dasar kita yang bernama persatuan Itu tercipta Karena untuk menghadapi situasi yang sangat dinamis Yang penuh dengan ketidakpastian Kalau tidak ada fondasi persatuan Agaknya kita akan menghadapi situasi yang sangat berat Nah oleh sebab itulah Berangkat dari dua hal ini Semangat atau visi keberlanjutan Kemudian kedua adalah Visi dan mantra Dalam tanda kutip persatuan Itulah kemudian Pak Prabowo ingin membangun silaturahim yang kuat Sharing dan sebagainya Dengan para pemimpin bangsa tersebut Tapi kemudian Saya sering menggunakannya di teman-teman media Ada ya presidensial club Kira-kira begitu Tapi sekali lagi saya tegaskan Itu bukan institusi formal Bukan pelembagaan Atau bukan institusionalisasi Kira-kira begitu Jadi ini kita penasaran juga Dan perlu kita konfirmasi lagi sebenarnya ke Bang Daniel Jadi memang istilah presidensial club ini Istilahnya memang dari Bang Daniel ya Jadi kalau lebih Pak Prabowo juga menggunakan istilah itu Pak Prabowo merujuk Merujuk ke Amerika Kan di Amerika ada istilah presidensial club Dalam bicara-bicara ringan Pak Prabowo menggunakannya Presidensial club Nah kemudian misalnya di mana Di Afrika Selatan Di inisiasi oleh Nelson Mandera Itu ada di Elders Kemudian di beberapa negara Sebenarnya ini banyak sekali Bukan institusi Tapi seperti Forum Silaturahim Yang kemudian Membuat tempat atau wadah Di mana para pemimpin-pemimpin bangsanya Berkumpul khususnya mantan-mantan presiden Oke Jadi istilahnya sebenarnya Kopi darat presiden-presiden Indonesia lah gitu Bang Daniel gitu Bang ya Kalau di Indonesia akan ya Nanti mirip-mirip PSI Oh gitu ya Oke Ini Bang Daniel Jadi memang Kira-kira sebenarnya untuk silaturahmi ya Forum Presidensial Club Yang banyak disuarakan itu Kuncinya itu sebenarnya ya Kan banyak kritik yang muncul Oh ya Nggak mungkin akan bisa bertemu Karena ada beban Politik Historis politik Antara pemimpin bangsa Dan sebagainya Mas Suryo jangan lupa Indonesia itu dibangun Dengan semangat Silaturahim yang kuat Dengan dialektika yang sering Jadi Indonesia itu Sebutlah Pancasila itu Itu kan produk Dialektika Produk silaturahim Para pemimpin-pemimpin bangsa kita Nah genetikanya Pemimpin Indonesia Itu biasanya mudah berdialog Terlepas dari Ada beban Historis Beban konflik Dalam tanda kutip Konflik politik Di belakangnya Sebutlah Seorang Bung Karno Dengan Buya Hamka Atau Bung Karno Dengan Pak Nasir Mereka punya konflik politik Yang luar biasa panjang Bahkan Buya Hamka Dipenjarakan oleh Bung Karno Tapi kemudian Mereka bisa bertemu Mereka bisa berdamai Mereka bisa guyup Nah Ini karena ada Proses silaturahim tadi Ada dialektika Nah saya berkeyakinan Genetika Dialektika ini Dimiliki oleh Pemimpin-pemimpin Indonesia Hari ini juga Saya yakin Genetika ini Juga menular Ke Pak Jokowi Menular Ke Pak SBY Menular Ke Ibu Megawati Apalagi Ibu Megawati Adalah putri Dari Bung Karno Jadi Sebenarnya Memang Walaupun Presiden-presiden Indonesia Punya latar belakang politik Punya pandangan Yang berbeda dulu Kemudian mungkin Ada konflik-konflik Yang politik Sebelumnya Itu sebenarnya Yang satu Tujuannya adalah Yang diingin Pak Prabowo Inginkan Itu adalah Bagaimana Untuk membangun Indonesia Bersama-sama Kedepannya Seperti itu Kira-kira Betul Kan Pak Prabowo Punya track record Dan rekam jejak Terkait hal ini Mas Suryo Sebutlah Hari ini Semua jenderal-jenderal Dikumpulkan oleh Pak Prabowo Dibuat Guyu Padahal Mereka-mereka ini Berangkat Dari Lintas sejarah Dalam tanda kutip Juga konflik-konflik Yang juga tidak mudah Kita bisa sebutkan Satu persatu Yang kita tahu Yang tadinya Apa Berseberangan Secara politik Baik itu Ketika masih Berdinas Maupun kemudian Ketika masuk Politik Para jenderal-jenderal ini Namun pada akhirnya Untuk Satu kepentingan Yang lebih besar Pak Prabowo Bisa menyatukan mereka Pak Prabowo Berusaha mengubur Benci Berusaha mengubur Dendam Dan sebagainya Nah Ini yang Sejak awal Itu ingin dilakukan Oleh Pak Prabowo Ketika Masuk Masa Pilpres Salah satu Obsesi Pak Prabowo Pak Prabowo Tidak ingin Semua tokoh Partai politik Anak bangsa Itu Memelihara Yang disebut Dengan benci Memelihara Yang disebut Dengan dendam Jadi obsesi Pak Prabowo Itu ya Mengubur semuanya Mengubur Dendam Mengubur benci Dan kita mulai Langkah Baru Indonesia yang baru Indonesia yang lebih maju Indonesia yang Tidak lagi Membawa Residu-residu Politik Masa lalu Itu menjadi Beban Jadi Harus Dijadikan Apa namanya Puff Atau Apa Jalan Jalan Yang Baru Jalan Yang Menuju Indonesia Yang lebih Maju Kira-kira Semangat Yang ingin Dibawa oleh Pak Prabowo Itu Dan salah satu Modalitas utama Persatuan Mas Surya Bang Daniel Ini kan Bang Daniel Sempat bilang Tadi Salah satu Konflik Bisa dibilang Perbedaan Persisian Politik Yang paling dekat Yang sebelumnya Itu adalah Pemilihan Presiden Kemarin Nah Pak Prabowo Itu kan Sendiri Dengan Bu Megawati Kalau bisa Dibilang Kalau dengan Presiden Kalau presiden Club ini Yang bakalan Tercipta Itu salah satu Yang bakalan Istilahnya Agak berjarak Nah Apakah Dalam Waktu dekat ini Pak Prabowo Akan segera Bertemu Sudah ada Jatuhannya Bahkan Proses komunikasi Pak Prabowo Dengan Bu Megawati Kan Agak unik Secara Personal Beliau Berdua Sangat Dekat Dan Tapi Dalam Sejarah Langkah Politik Juga sering Berbeda Sering bersama Tapi juga Sering Berbeda Proses Komunikasi Sudah dilakukan Artinya Sudah ada Komunikasi Di tingkat Elit Partai Gerindra Dengan PDIP Antara Pak Subni Dasko Dengan Mbak Puan Antara Pak Rosan Dengan Mbak Puan Dan Bu Megawati Semuanya Sudah dilakukan Terkait Dengan Waktu Saya yakin Dalam Waktu dekat Beliau berdua Pasti akan Bertemu Hanya saja Kan juga Pak Prabowo Menghormati Upaya Dari PDIP Hari ini Misalnya Melalui PT Ukraine Dan sebagainya Nah Tentu Pada Waktunya Pak Prabowo Pasti akan Bertemu Dengan Ibu Megawati Dan Pasti akan Bicara Sharing Banyak Hal Terkait Dengan Kepentingan Bangsa Dan Negara Kita Oke Bang Dadeo Ini salah satu Yang Istilah Pendapat Banyak Elit Politik Yang Menculi Permukaan Itu Ada Pro dan Kontra Soal Presidensial Kelab Keinginan Pak Prabowo Untuk Mengajak Semua Presiden Yang Memimpin Indonesia Untuk Duduk Bareng Untuk Berberi Silaturahmi Nah Ada yang Kontranya Itu Ada yang Tidak Setuju Karena Justru Dengan Perbedaan Latar Belakang Ini Perjalanan Politik Tiga Mantan Presiden Ini Akan Tercita Check And Balance Dalam Bernegara Bahkan Ada Usul Bahwa Tidak Usah Ketemu Sama Sekalian Gitu Nah Bagaimana Kalau Pendapat Bang Dane Soal Pendapat Kontra Yang Seperti Kita Paham Betul Check And Balances Itu Perlu Dan Harus Dan Pak Prabowo Memahami Hal Tersebut Jadi Silaturahim Itu Kan Tidak Berarti Kemudian Kita Harus Apa Namanya Tidak Saling Kontrol Tapi Justru Kemudian Silaturahim Itu Memunculkan Dialektika Pak Prabowo Paham Betul Ada Hal Yang Sifatnya Substansi Yang Tidak Bisa Kita Tidak Perlu Kita Perdebatkan Misalnya Bagaimana Kemudian Kita Berkomitmen Bersama-sama Menjaga NKRI Pancasila Kemudian Keutuhan Indonesia Dan Sebagainya Bagaimana Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Macam-macam Bahkan 0% Kemiskinan Itu Yang Selalu Dibicarakan Oleh Pak Prabowo Namun Hal-hal Sifatnya Tidak Substansial Terkait dengan Strategi Dan Segala Macam Langkah Politik Itu Kita Bisa Berbeda Dan Itu Tidak Menyebabkan Kemudian Check and Balances Kemudian Melemah Anda Berikan Saya Berikan Contoh Presidensial Club Yang Informal Dilakukan Oleh Presiden Presiden Di Amerika Misalnya Itu Berasal Dari Presiden Yang Berasal Partai Republik Dan Demokrat Tapi Mereka Bisa Bertemu Mereka Bisa Bekerja Bersama-sama Dalam Isu-isu Yang Common Yang Umum Untuk Bersama Misalnya Kita Kita Ingat Bagaimana Presiden Josh Bush Senior Dengan Bill Clinton Kemudian Diutus Ke Aceh Dulu Ketika Tsunami Zaman SBY Itu kan Melalui Forum-forum Presidensial Club Bagaimana Kemudian The Elders Nelson Mandela Afrika Selatan Menginisiasi Banyak Kegiatan-kegiatan Kemanusiaan Melalui The Elders Itu Termasuk Dengan Lembaga-lembaga Atau Apa Namanya Silaturahim Wadah-wadah Silaturahim Tertentu Di Banyak Negara Dan Itu Mereka Efektif Menjadi Salah Satu Simbol Persatuan Bagi Bangsanya Simbol Persatuan Elit-elit Politiknya Terkait Dengan Isu-isu Yang Mencakup Seluruh Kepentingan Bangsa Dan Negara Mereka Jadi Saya Tidak Melihat Ada Dampak Pelemahan Terhadap Terhadap Oposisi Misalnya Atau terhadap Upaya Check and Balance Yang Tidak Bolehkan Yang berbahaya Adalah Kalau Kemudian Kita Ingin Dengan Argumentasi Seperti yang Anda Sampaikan Tadi Kita Kemudian Merawat Yang Namanya Benisi Merawat Yang Namanya Dendam Nah Itu Yang Tadi Saya Sebut Sebagai Residu Politik Yang Berbahaya Untuk Kehidupan Bangsa Dan Negara Kita Kedepan Nah Kenapa Karena Mem Ada Bibit-bibit Dendam Dan Residu Politik Semenjak Kita Merdeka Dan Itu Yang Harus Kemudian Bagi Generasi Generasi Baru Indonesia Yang Harus Dikubur Sesegera Mungkin Kenapa Karena tantangan Kita sudah Berbeda Tantangan Kita Bukan Lagi Berdebat Terkait Dengan Residu Dendam Dan Benci Politik Anda Perhatikan Dalam Sejarah Kita Misalnya Nanti Kalau Sudah Masuk Dalam Kontestasi Politik Seringkali Residu Residu Politik Bekas Bekas Misalnya Ada Yang Menuduh PKI Ada Yang Menuduh Radikal Dan Macam Itu Seperti Ada Beban Residu Residu Politik Yang Dibawa Dari Masa Lalu Kemudian Dipelihara Sampai Dengan Detik Ini Dan Itu Yang Berbahaya Oke Bang Daniel Ini kan Pak Prabowo Terus Mengupayakan Untuk Istilahnya Mengajak Seluruh Presiden Presiden Indonesia Yang Pernah Menjabat Ini Untuk Duduk Bersama Dan Bang Daniel Tadi Sudah Bilang Kalau Memang Ada Residu Residu Politik Yang Dari Masa Lalu Juga Kan Sebenarnya Kalaupun Memang Pak Prabowo Dengan Presiden Tidak Bersalah Kan Ada Presiden Presiden Yang Satu Yang A Dengan Yang B Misalnya Ada Permasalahan Politik Yang Akhirnya Susah Untuk Duduk Bersama Nah Kalaupun Ini Tidak Bisa Terwujud Dalam Waktu Dekat Apakah Terus Diupayakan Sama Pak Prabowo Untuk Mengumpulkan Semua Presiden Ini Agar Bisa Bersilaturahmi Dan Bisa Berdiskusi Bareng-bareng Mas Salah Satu Kelebihan Pak Prabowo Itu Tidak Pernah Menyerah Dan Itu Terbukti Anda Tahu Sendiri Pak Prabowo Tidak Pernah Menyerah Bahkan Semua Orang Maledek Ngapain Sih Maju Sampai Tiga Kali Empat Kali Tapi Kemudian Ketika Pak Prabowo Sukses Baru Orang Ambil Hikmah Selalu Begitu Kita Nah Ketika Orang Sedang Berusaha Kita Seringkali Menerima Berbagai Cibiran Pesimisme Dan Sebagainya Karena Pak Prabowo Orang yang Tidak Mudah Menyerah Beliau Sangat Yakin Dengan Keyakinan Saya yakin Ini akan Bisa Dilakukan Tinggal Waktunya Nanti Akan Memuktikan Apalagi Pak Prabowo Ini kan Memang Special Force Pasukan Khusus Banyak Misi-misinya Itu Mission of Impossible Jadi Insya Allah Saya berkeyakinan Ini akan Segera Terwujud Dan Para Pemimpin Bangsa Kita Para Presiden-presiden Kita Ini Punya Kearifan Sebagaimana Para Bapak Bangsa Dan Ibu Bangsa Kita Dulu Jadi Genetika Pemersatu Genetika Apa Reconciliatif Itu Pasti Juga Ada Di Para Presiden Kita Hari Ini Baik Presiden Ketujuh Ke Enam Dan Kelima Tentu Ada Di Presiden Kedelapan Juga Bang Daniel Ini agak Masih Tentang Kepresidenan Pak Abobowo Tapi Kita Bergeser Sedikit Tentang Ke Kabinet Ada Beberapa Isu-isu Yang Banyak Beredar Juga Di Publik Dan Itu Banyak Juga Yang Publik Ingin Bertanya Dan Ingin Tau Lebih Dalam Nah Ingin Ini Salah Satu Yang Ingin Saya Konfirmasi Ke Bang Daniel Betul Nggak Si Bang Pak Luhut Katanya Memberi Masukan Ke Pak Prabowo Jangan Sampai Ada Orang Toksik Masuk Kabinet Nah Itu Tanggapan Pak Prabowo Gimana Soal Yang Begitu Itu Nasihat Yang Bagus Ya Tau Siah Yang Bagus Dan Memang Betul Jangan Sampai Ada Yang Toksik Gitu Karena Itu Pasti Racun Racun Pasti Mengganggu Kinerja Dan Upaya Pak Prabowo Meng Akselerasi Perbangunan Jadi Nasihat Pak Luhut itu penting untuk didengarkan Penting untuk diperhatikan Namun Pak Prabowo ini khas Karena Kalau ada Toksik Pasti Pak Prabowo punya Detoksnya Kira-kira begitu Nah Detoksnya apa Tentu Detoksnya adalah Mekanisme Dan Apa Namanya Tahapan Pak Prabowo Dalam Merekrut Orang-orang Di Kabinetnya Nanti Pak Prabowo Sangat Selektif Dan Tapi Pak Prabowo Juga Mendengar Dari Semua Pihak Ya Baik Partai Pendukung Pengusung Maupun Tokoh-tokoh Bangsa Yang punya Kearifan Terkait Dengan Apa Namanya Pemerintahan Pak Prabowo Nanti Jadi Walaupun Pada Akhirnya Pak Prabowo Yang akan Menentukan Nah Jadi Pak Saya sering Sebut Pak Prabowo Punya Beberapa Kriteria Penting Ada Banyak Kriteria Untuk Menseleksi Atau Kalau Menggunakan Islah Pak Luhut Tadi Supaya Toksik-toksik Ini tidak Masuk Maka Ada Detoksnya Salah Salah Dua Poin Detoks Yang penting Itu Adalah Pak Prabowo Ketika Memilih Calon Pembantunya Ya Tentu Pertama Yang Diperhatikan Pak Prabowo Itu adalah Integritas Yang Kemudian Yang kedua Adalah Kompetensi Selain Banyak Sarat-sarat Yang lain Tentu Terkait Dengan Orang-orang Yang Dianggap Atau Kelompok-kelompok Yang Dianggap Toksik Maka Pak Prabowo Akan Mendengarkan Dari Banyak Pihak Oke Bang Daniel Ini yang Kira-kira Bisa dibocorin Sedikit Konsep Seperti Apa Yang Bakalan Dipakai Pak Prabowo Nanti Untuk Menentukan Calon Anggota Kabinetnya Sudah Ada Gambaran Kasarnya Kira-kira Bakalan Seperti Apa Saat Ini Pak Prabowo Masih Dalam Proses Menurunkan Atau Menderifikasikan Visi Beliau Program-program Beliau Dalam Bentuk Institusionalisasi Artinya Program Ini Visi Ini Kemudian Disalurkan Melalui Institusi Mana Institusionalisasi Jadi Kan Apa Ada Mungkin Nanti Kementerian Yang Disatukan Ada Kementerian Yang Dipisah Begitu Ada Badan Baru Misalnya Terkait Dengan Program-program Yang Menjadi Fokus Pak Prabowo Jadi Masih Dalam Tahap Itu Nah Partai-partai Tentu Pasti Sudah Mempersiapkan Nama-nama Yang Ingin Mereka Usulkan Jangankan Partai-partai Di Luar Partai Juga Banyak Begitu Yang Menyodorkan CP Mereka Memantaskan Diri Dan Sebagainya Tapi Yang Jelas Pak Prabowo Masih Dalam Tahap Tadi Menderifikasi Visi-visinya Menderifikasi Program-programnya Kemudian Menginstitusionalisasikan Program-program itu Dalam Badan Atau Kementerian Ini Bang Jadi Bisa Ada pendapat Yang bilang Bahwa Ini Pernyataan Palut itu Sebagai bentuk Cawe-cawe Terhadap Upaya Istilahnya Proses Pak Prabowo Menentukan Kabinet Sekarang Nah Itu Bagaimana Pendapatan Pendapat Bang Daniel Tentang Soal Isu Itu Itu kan Masukan Masukan Saran Itu ya Biasa saja Sama dengan Masuryo Kemudian Pengamat Kemudian Wartawan Tokoh Segala macam Yang memberikan Pendapat Pandangan Itu sah saja Jadi Tidak ada masalah Sama halnya Yang sedang dilakukan Oleh Pak Luhut Dalam hal ini Ya tentu Pak Luhut Punya Niat baik Agar Pemerintahan Pak Prabowo Nanti Bebas Dari Pihak-pihak Kelompok Orang Yang memang Menjadi Beban Di Kebijakan Pak Prabowo Nantinya Dan berharap Apa Justru Orang-orang Yang bisa Membantu Akselerasi Pemerintahan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Nantinya Jadi Ya Pak Prabowo Melihat Apa yang disampaikan Pak Luhut Itu adalah Niat baik Untuk kepentingan Pemerintahan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Dan untuk kepentingan Rakyat banyak Ini ada lagi Isu yang perlu Kita konfirmasi Ini Bang Daniel Katanya Ada reloan Pak Prabowo Yang entah Dimana Satil Pres Mendadak Datang Setelah Pak Prabowo Menang Jabatan Bener gak Saya gak Tahu persis Siapa yang dimaksud Tapi yang jelaskan Di Apa Di politik Itu hal Biasa Ya Apa Yang Merasa Berjasa Kemudian Merasa Berjasa Ada yang mengklaim Benar-benar Berjasa Ada yang Tidak berjasa Tapi kemudian Mengklaim Itu hal yang biasa saja Kami melihat Sesuatu yang Wajar Dan Pak Prabowo Sudah terlalu Berpengalaman Terkait dengan Hal-hal seperti itu Pak Prabowo Pernah Beberapa kali Kalah Begitu Dan Tahu Rasanya Kalah Kalah Dan Tapi Pak Prabowo Pada saat ini Kebetulan Unggul Dan segala macam Kemudian Punya kesempatan Untuk mengabdi Secara langsung Insyaallah Pak Prabowo Paham Dengan perilaku Politik Seperti itu Jadi Tidak usah Khawatir Oke Ini mungkin Pertanyaan terakhir Bang Daniel Yang Informasi yang Harus kita konfirmasi Lagi Benar apa Tidaknya Bang Daniel Ada informasi Yang bilang Bahwa Ketua PAN Patai Amanat Nasional Pak Zulkifliasan Mengajukan Nama Eko Patrio Dan Raffi Ahmad Menjadi Menteri Benar gak sih? Oh saya gak tau ya Tapi kan itu yang Disebutkan Pak Jul Di publik ya Jadi itu bukan Rahasia Mungkin bisa jadi Pak Jul memang Mengajukan nama itu Karena Itu beliau Sebutkan di publik Jadi Ya Terkait Apakah itu Betul-betul Diajukan secara Formal ke Pak Prabowo Atau hanya Disebutkan Di Apa Di publik Saya gak tau Yang tau Pak Jul Oke Jadi memang harus Istilahnya Belum sampai Informasi itu Apakah benar-benar Disulukan secara formal Atau tidak gitu Bang ya Iya Itu saya gak tau Oke Bang mungkin Disitu saja Pertanyaan kita Soal Presiden Sia Club Dan kepresidenan Pak Prabowo Presiden terpilih Indonesia Pak Prabowo Subianto Mungkin sampai disini saja Nismeket pekan ini Kita akan bertemu lagi Pekan depan Di waktu yang sama Dengan narasumber menarik lainnya Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.